Ratusan rumah warga di kompleks perumahan dosen, perdos, unhas atau megah country village, MCV, senantiasan tergenang banjir meski hujan tidak begitu deras. Lokasi perumahan di Moncongloe, Maros, Sulawesi Selatan. Rumah warga selalu terendam banjir dengan ketinggian hingga mencapai 1 meter. Banjir juga menggenangi fasilitas publik, termasuk akses jalan perumahan yang tidak bisa dilalui kendaraan. Warga harus menggunakan rakit atau semacamnya untuk akses keluar dan masuk ke kluster di dalam perumahan. Kendaraan mesti diparkir di sekitar pintu gerbang karena tidak dapat melintasi genangan banjir. Warga perumahan dosen unhas yang sebagian adalah para dosen unhas, anak sekolah, dan warga perumahan perdos unhas MCV sangat kesulitan beraktifitas. Guru Besar Unhas, Profesor Arsyad mengaku sudah dua pekan ini harus melewati banjir setinggi 80 cm ke tempat aktivitas. Kendaraan harus diparkir di luar kompleks, kata Guru Besar Unhas, Profesor Arsyad, Jumat, 15 Desember 2023. Dia berharap pemerintah setempat dapat mencari solusi banjir, karena terjadi tiap tahun. Koordinator warga, Sudarman mengaku bersama warga lainnya sudah memeriksa penyebab banjir. Menurutnya, banjir yang kerap melanda perumahan dosen unhas moncong loe karena adanya penimbunan saluran drainase utama oleh salah satu pengembang perumahan. Selain itu, ada pula kompleks perumahan lain dengan saluran pembuangan ke arah perumahan dosen unhas. Warga perdos unhas MCV sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan pihak terkait lainnya. Mereka berjanji untuk mencari solusi terhadap banjir yang melanda perdos unhas moncong loe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!